Kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting, baru menemukan CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu saksi dari, keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, yaitu saksi 4, Gugun Gumilar bin Warba. Sama, yaitu saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Karena baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar, ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aiktu Rudiana, kan itu tadi ya, kemudian siapa lagi, Aiktu Rudiana, kemudian Gugun Gumilar ya. Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aiktu Rudiana. Nah, hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini, ya, itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada. Namun, ya, itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana, itu kan pada di Aniaya tuh, ya, mereka, pengakuannya kan di Aniaya. Jadi hemat kami begini, bisa saja sudah terlanjur di Aniaya, sudah terlanjur di siksa, ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Nah, setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata, ya, bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari dua kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang, loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Jadi akhirnya kami bisa berpendapat bahwa bisa saja, ternyata setelah dibuka, isinya itu, pelakunya itu lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.